Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temannya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y20 atau V243 ya bisa kita lihat sepertinya tampilan belakangnya jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar itu temannya lupa kunci layar pin pola atau password itu nanti caranya sama saja ke bisa kita lihat di sini ya di sini ini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah ya untuk polanya oke di sini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y20 atau Y12s itu untuk tutorialnya sama tentunya kalian bisa ikuti tutorial ini namun seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temennya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya karena ini prosesnya lumayan panjang kalian siapkan kopi atau teh dulu itu temennya Hai mantap Oke langsung saja karena disini kita akan menghapus kunci layar dan sekaligus akun Google jadi siapkan kopi hangat anda itu temennya langsung saja kita matikan HPnya temennya kita akan meweb data atau meresetnya jadi kita akan masuk ke mode di recovery temennya kita matikan dulu HPnya hingga benar-benar mati selanjutnya kita tekanan tahan tombol power dan volume atas ya Oke kita matikan dulu HPnya setelah HP benar-benar mati selanjutnya kita tekanan tanya tombol power dan volume atas jadi pastikan tombol-tombol kita itu normal ya temennya Bang Bagaimana jika tombol volume atasnya rusak yang nggak bisa temen harus dinormalkan dulu oke langsung saja kita tekanan tanya tombol power dan volume atas hingga masuk ke mode Vivo Facebook atau kita akan masuk ke recovery mode temennya Oke bisa kita lihat disini sudah kita lakukan penekanan nah seperti ini temennya setelah masuk ke Vivo Facebook selanjutnya kita turunkan menggunakan volume bawah ya untuk memilih recovery mode temennya ke bisa kita lihat ya di sini kita turunkan kita pilih recovery mode selanjutnya kita pilih Oke menggunakan tombol power kita tunggu maka dia akan masuk ke Vivo recovery temennya kita tunggu sebentar masih proses ya pokoknya jangan di skip ya biar tidak gagal pam ya karena ini prosesnya sangat lumayan panjang sekali Oke bisa kita lihat setelah masuk ke Vivo recovery sekarang kita pilih clear data selanjutnya kita pilih clear chase yang atas dan kita pilih Oke maka dia langsung proses webbing di sini kita pilih return dan kita ulangi yang bawah clear all data kita pilih Oke kita tunggu nah seperti ini langsung proses web data selesai temennya pastikan baterai kalian jangan sampai drop kita tunggu hingga prosesnya selesai Oke bentar lagi nah ini sudah selesai temennya Oke kita tunggu sebentar lagi Hai bisa kita lihat di sini clear it ya proses web datanya selesai kita pilih return dan kita pilih kembali selanjutnya kita pilih restart selanjutnya kita pilih Oke di sini proses ributnya sangat lumayan lama sekali temennya sekitar 5-10 menit jadi kita percepat saja videonya biar tidak kelamaan ya oke setelah kita percepat akhirnya akan tampil halo seperti ini temennya selanjutnya di sini tinggal kita naik saja untuk bahasa wilayah kita pilih Indonesia juga tentunya tinggal kita pilih mulai atau kita naik-naik saja tunggu sebentar Oke bisa kita lihat di sini kita pilih lokasinya tentunya Indonesia Indonesia dan bisa kita lihat di sini ya pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ini menandakan kalau apa ini terkunci akun Google tentunya untuk memastikan kita akan sambungkan dulu ke jaringan Wifi Oke kita naik-naik saja untuk prosesnya kita sambungkan ke jaringan Wifi wilayahnya kita pilih Indonesia dan tentunya bahasa juga ya atau sesuaikan dengan lokasi Anda Oke kita pilih setuju di sini akan kita sambungkan ke jaringan Wifi untuk memastikan itu temennya dan itu juga syarat untuk menganggap menghapus akun Google nya jadi kalian harus sambungkan dulu ke jaringan hotspot atau Wifi ya Oke di sini kita sambungkan dulu ke jaringan Wifi selanjutnya tinggal kita naik-naik saja karena untuk memastikan juga dan ini juga caranya harus kita sambungkan juga ke jaringan Wifi Oke kita percepat sedikit Oke selanjutnya di sini kita pilih jangan salin ya karena kita percepat ya soalnya agak lama di proses itu tadi ya temen-temen ya Oke jika nggak bisa disentuh kita bisa tekan tombol power sekali ya Nah ini enggak bisa disentuh ya seperti ngelak gitu ya temen-temen ya Oke sekarang kita tekan tombol powernya sekali Oke kita kunci seperti ini dan kita buka lagi sekarang selanjutnya kita pilih jangan salin bisa kita lihat di sini masih tunggu sebentar ya masih proses lagi ya masih memeriksa info bisa kita lihat di sini tetap minta kunci layar ya temennya atau pola jadi karena kasusnya di sini lupa kunci layar jadi kita pilih yang bawah saja ya gunakan akun Google anda ya karena disini sudah kita coba juga salah ya Nah ini kita pilih gunakan akun Google anda sebenarnya jika kita ingat akun Google dan tentunya passwordnya tinggal kita login kan saja tentunya karena disini kasusnya lupa juga untuk akun Google jadi kita harus menghapusnya bisa kita lihat ya verifikasi akun yang perangkat ini telah direset nah ini ya untuk melanjutkan kita harus masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan peraturan perangkat ini dan di pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok dan disini sudah kita semangat kejaringan Wifi temennya jadi syaratnya untuk menghapus akun Google atau Bypass frp akun Google kita harus menyambungkan dulu kejaringan Wifi atau hotspot temennya Oke selanjutnya kita akan menghapus akun Google nya temen atau Bypass frp akun Google nya jangan diskip biar tidak gagal paham ya karena prosesnya lumayan panjang di sini langsung saja kita ini temennya kita aktifkan tolbacknya jadi syaratnya kalian harus menyambungkan dulu ke jaringan Wifi atau hotspot ya Oke langsung saja kita aktifkan tolbacknya kita tekanan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah bisa kita lihat di sini ada notifikasi selanjutnya tinggal kita aktifkan saja kita pilih aktifkan ya di tolback ini ya Oke kita ulangi lagi karena tadi ini hanya notifikasi untuk mengaktifkan jadi kita harus mengaktifkan lagi atau kita tekanan tahan tombol volume atas dan bawah lagi seperti ini temen-temen hingga sudah tolbacknya aktif Oke bisa kita lihat di sini tolback sudah aktif hitam temennya selanjutnya di tampilan ini kita gariskan luruh-uruf L dengan cepat jangan sampai terputus harus cepat ya tentunya serat-serat gitu ya Oke bisa kita lihat selanjutnya di sini kita pilih setelan tolback ya kita tekan sekali untuk memilih dan kita tekan dua kali untuk membukanya bisa kita lihat hanya seperti ini saja Oke maka akan tampil seperti ini selanjutnya di sini kita Scroll menggunakan dua jari ya Oke kita Scroll menggunakan harus menggunakan dua jari kita Scroll kebawah selanjutnya di sini kita pilih setelan developer seperti tadi kita tekan sekali untuk memilih dan kita tekan dua kali untuk membukanya ya oke nah ini ya setelan developer kita ketuk dua kali untuk membukanya selanjutnya di sini kita hilangkan centangnya pada jelajah dengan sentuhan kita ketuk dua kali dan kita pilih Oke kita ketuk dua dua kali lagi selanjutnya di sini jelajah dengan sentuhan sudah nona aktif kita pilih kembali satu kali teman-teman ingat hanya satu kali di setelan tolback inilah ya jangan sampai tertekan kembali lagi ya kalau kalian tertekan kembali lagi di setelan tolback itu kita harus meriset dari awal ya kita harus mengulangi lagi kita kalau kita salah tekan kembali ya Oke selanjutnya di sini kita pilih keyboard dan kita pilih siapkan keyboard braille yang paling atas selanjutnya kita pilih setelan Oke kita tunggu dulu selanjutnya kita centang untuk keyboard braille tolback dan kita pilih Oke dan di sini proses pertama sudah selesai ya untuk tugas pertama kita bisa pilih kembali-kembali terus setelah kita aktifkan keyboard braille nya temen-temen ya kita kembali-kembali terus hingga ketampilan Halo Oke jadi pastikan jangan skip ya biar tidak gagal paham selanjutnya di sini bisa kita langsung saja non-aktifkan ya untuk tolback nya kita matikan dulu nah ini sudah non-aktif untuk tolback nya selanjutnya di sini tinggal kita pilih saja mulai temen-temen ya Oke sama seperti tadi kita pilih mulai Oke kita pilih mulai langsung saja selanjutnya kita next lagi untuk wilayah dan kita pilih next-next saja ya temen-temen setelah tampil seperti ini kita pilih kembali hingga masuk ke tampilan jaringan Wifi selanjutnya kita pilih lihat semua jaringan dan kita pilih tambahkan jaringan baru Oke selanjutnya di sini kita tekanan tahan ya pada tombol spasinya Oke kita tekanan tahan tombol spasinya selanjutnya kita pilih keyboard braille tolback Oke selanjutnya di sini kita pilih aktifkan di setelan aksibilitas maka akan tampil seperti ini kita pilih menu aksibilitas selanjutnya di sini kita centang untuk pintasannya dan kita pilih izinkan dan kita pilih Oke di tampilan ini bisa kita lihat di pojok kanan bawah ada ikon gambar orang karena ini akan kita gunakan itu temennya nah seperti ini ya tampilannya ini ada ikon atau pintasan menu aksibilitas selanjutnya langsung saja kita pilih pada ikon gambar orang atau menu aksibilitas ini temennya dan kita tekan pada ikon gambar orang ini selanjutnya kita pilih asisten dan kita ucapkan Open YouTube Oke maka akan tampil seperti ini setelah kita ucapkan Open YouTube ya enggak papa ada tampilan seperti ini selanjutnya di sini kita pilih saja ikon Google yang sebelah paling kiri sendiri temannya Oke di tampilan ini langsung saja kita pilih ikon gambar Google ya atau lambang Google nah seperti ini maka kita akan dibawa ke tampilan browser ya bisa kita lihat akan tampil seperti ini Oke selanjutnya di atas itu kita hapus ya teman-teman untuk Open YouTube nya kita hapus kita ketikan huruf V saja teman-teman ya Nah ini kita hapus ini bisa kita close saja tampilan ini ya Oke ini kita hapus kita ganti huruf kita ketikan huruf V saja teman-teman ya maka akan tampil seperti ini huruf V saja selanjutnya di sini kita pilih V appstore ya setelah kita ketikan huruf V Oke bisa kita lihat selanjutnya di sini tinggal kita izinkan saja Oke kita pilih setuju di sini aplikasinya bisa kita lewati saja Bang Bagaimana jika sudah kita ketikan V namun tidak tampil ya kalian ikuti dari awal aja tentunya kalian bisa riset dulu ya Oke selanjutnya di sini kita ketikan aktifiat activity launcher ya Oke kita ketikan saja ACT atau activity launcher selanjutnya tinggal kita pilih dapatkan atau kita download ya yang logo merah teman-temannya nah ini ya teman-temannya langsung proses mendownload Oke disini ukurannya sangat kecil jadi sangat cepat untuk downloadnya sudah selesai Oke selanjutnya langsung saja kita buka pada activity launcher Oke disini kita tunggu yang masih proses loading setelah terdownload masih proses instalasi ya kita tunggu saja hingga prosesnya selesai Oke kita tunggu sebentar Oke bisa kita lihat di sini masih proses loading itemnya kita tunggu hingga prosesnya selesai ya Oke kita tunggu sebentar lagi masih proses Oke setelah prosesnya selesai maka akan tampil banyak aplikasi seperti ini selanjutnya disini kita pilih kolom pencarian ya selanjutnya di atas kita ketikkan saja faktoritas temennya di atas kita ketikkan faktoritas Oke kita ketikkan saja faktoritas seperti ini temennya nah seperti ini selanjutnya kita pilih yang nomor tiga dari paling atas ya Oke kita pilih yang nomor tiga atau di bawah nomor dua ya setelah faktoritas ini ya Oke nah ini temennya pokoknya jangan salah pilih temennya 123 ini ya maka akan tampil seperti ini selanjutnya di atas ada engineering test 12 dan tiga temennya di atas ini 12 dan tiga kita pilih yang nomor tiga engineering test tiga yang paling pojok kanan ya temennya nah ini temennya Oke kita pilih yang sebelah kanan ini selanjutnya kita pilih back to home setelah tampil seperti ini ya kita pilih back to home dan kita pilih inisial to English ditampilan ini kita pilih inisial to English ya temennya jangan salah pilih Oke kita tunggu sebentar apa yang akan terjadi bisa kita lihat ya Nah ini ini adalah tampilan awal dari HP Vivo y20 setelah kita Bypass FRP akun ukelnya temennya jadi prosesnya sangat lumayan panjang sekali saya harap jangan skip biar tidak gagal pamit temennya selanjutnya disini ini karena bahasanya masih bahasa Inggris kita bisa merubahnya untuk ke bahasa Indonesia temen ini kita terangkan dulu Oke kita ganti dulu bahasanya ke bahasa Inggris temennya kita buka pengaturan kita buka pengaturan atau setelannya selanjutnya kita cari sistem yang paling bawah ya kita tunggu Nah ini kita Scroll paling bawah nomor dua dari paling bawah temennya Nah ini kita pilih sistem Oke selanjutnya ya tinggal kita pilih saja language and input yang nomor empat ya temennya Nah ini kita pilih language and input selanjutnya kita pilih language paling atas Oke selanjutnya kita pilih at language dan kita pilih bahasa Indonesia kita tunggu disini seperti delay nah seperti ini setelah selesai kita tekan dan tahan pada garis 2nya kita tekan dan kita geser ke atas maka bahasanya sudah berubah menjadi dari bahasa Indonesia temen Oke selanjutnya disini bisa kita nonaktifkan pada pintasan menu aksibilitasnya temennya ikon gambar orangnya temen oke kita pilih kembali Oke kita pilih kembali ke pengaturan selanjutnya kita cari pintasan dan aksibilitas Oke kita pilih pintasan dan aksibilitas ini temennya selanjutnya kita Scroll ke bawah atau kita pilih aksibilitas yang paling bawah ini Oke selanjutnya kita pilih menu aksibilitas selanjutnya kita hilangkan jentang pada menu aksibilitas bisa kita lihat ikon gambar orangnya sudah tidak ada dan selanjutnya bisa kita hapus saja aplikasi activity launcher tadi yang kita download tadi tentunya karena sudah tidak kita gunakan lagi Oke kita tekanan-tahan saja pada aplikasinya selanjutnya kita pilih uninstall dan kita pilih Oke maka sudah terhapus terus ya temen-temen Oke jadi seperti ini temen-temen cara menghapus kunci layar atau lupa kunci layar dan sekalian kita hapus akun Google nya Oke bisa kita lihat untuk tentang ponsel ini adalah Vivo y20 atau biasa disebut itu nomor modelnya V243 tentunya semoga video ini bisa bermanfaat ya metode ini bisa kita terapkan di HP y12s y20 sama temen-temen untuk versi Androidnya 11 dan update keamanannya itu 1 Mei ke-2023 ini sudah mentok tidak ada pembaruan lagi tentunya jadi tidak akan mungkin kalian bisa gagal Kak jika kalian mengikuti tutorial ini jika kalian ada step yang salah kalian riset saja dan kita ulangi dari awal tentunya Oke gitu saja tentunya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri Wabillai Taufik Walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati